Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oceh. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka? Wah, lihat ada kucing. Ini kucing priara Nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Ya, deh. Ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya, ya. Kir banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Eh, tapi jangan salah lho. Ada hewan yang induk dalam anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu, aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis, kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya. Atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, tumbuh dewasa dan kembali mengajarkan kesurunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daun hidup. Lula! Pipo! Bo! Kalian lagi ngapain? Ayo sini! Wah, iya. Oke, Nek! Nah, ayam adalah contoh hewan yang enggak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Nuh, tapi kok, liatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu enggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daun hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam! Haaah! Bol, kalau seorang makanan mau cepat ya? Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Tipo. Ayo dimakan, selagi hangat. Selamat makan! Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana, mana? Ya, dia terbang. Uh, eh, eh, kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis? Yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hmm, apa tuh dirinya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap kupa atau kepompong. Contohnya, kupu-kupu tadi. Eh, siapa yang tahu apa aja empat fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu, aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul. Telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan daunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini, Lobo, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompongnya, Nek. Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Ah, aku ingat. Satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh, iya. Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau beruduh. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian, akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. Wow, ternyata banyaknya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Eh, loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman. Habisnya aku lapar. Hahaha. Hahaha. Gak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyam, nyam, nyam. Hmm, enak. Hahaha. heterunggardermoan. Who ate? Oh, what you're using? habisnya iya. Apparently anak-anak yang boleh dibutahit. Gak There you are, Terima kasih.